Intro Kegiatan yang dihadiri oleh Dinas Kebersihan Pemkap Karimun beserta jajaran OPD dan SKPD dengan membawa peralatan kebersihan membahu-membahu membersihkan TPA Sememal yang dilanjutkan ke beberapa tempat untuk bergotoroi membersihkan lingkungan dari sampah yang mengganggu. Di sela-sela pelaksanaan kegiatan dalam rangka Repeduli Sampah Nasional, salah satu peserta dari Bayangkari Polres Karimun, Afin Henki Pramudia, sangat mengapresiasi kegiatan yang dilakukan tersebut. Bersih-bersih sampah di wilayah kami, mudah-mudahan dalam momentum ini kita semua bisa menyelamatkan lingkungan kita untuk lebih bersih, lebih sehat. Kami bermulai dari lingkungan kita yang terdekat. Sementara itu pada kesempatan yang sama, Kepal Dinas Lingkungan Hidup melalui Kasih Kebersihan Lingkungan, Afrianto, sangat senang dengan adanya kegiatan tersebut, di mana kegiatan tersebut dilakukan oleh TNI Polri, beserta seluruh elemen masyarakat. Sangat berterima kasih dengan kegiatan ini, karena dalam arti kata semua masyarakat sudah ikut terlibat dalam pengolahan sampah. Walaupun tadi sudah dikatakan sampah itu merupakan hal yang sepele waktu dia kecil, tapi kalau sudah menumpuk merupakan suatu masalah yang cukup besar. Dengan dilaksanakan peringatan Hari Peduli Sampah Nasional di Kabupaten Karimun, diharapkan dapat meningkatkan kepedulian masyarakat Indonesia, khususnya di Kabupaten Karimun terhadap sampah yang semakin hari semakin meningkat volumenya. Dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, Aziz Maulana melaporkan.